Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP channel bersama saya, IIP Ijayanto Kali ini kita akan membahas tema Senyum manismu akan selalu hadir di dalam benak mantan sepanjang hidupnya menembus waktu Jadi ya Ketika Anda bertanya Kenapa saya selalu teringat kepada mantan atau tidak bisa melupakan mantan ya Sesungguhnya yang terjadi pada yang bersangkutan Juga begitu ya Dia juga mengalami kesulitan luar biasa untuk melupakan Anda ya Sekarang kenapa dia terlihat begitu over dengan orang ketiga yang bersama dengan dia Jawabannya sangat sederhana Karena dia berharap dengan mencurahkan segala cinta, perhatian, rasa kasih, sayangnya kepada orang yang ketiga ini Dia akan bisa melupakan Anda Padahal tetap tidak akan bisa Kenapa demikian Anda dan dia Sudah menuliskan kisah hidup yang sedemikian panjangnya Berbagai perjalanan, kenangan-kenangan yang tidak terlupakan Justru kalau kenangan manis itu menjadi samarnya mudah Tetapi ketika kenangannya itu berat ya Meraih cintanya sudah sesuatu yang berat Kemudian mencoba Mencari restu Dari calon mertua Atau dari mertua Ternyata juga Ditolak berkali-kali Kalau ketemu Tidak dihadapi dengan wajah Tetapi dipunggungi Kemudian Kelelahan Kelelahan, kepanasan Kehujanan Kedinginan Bahkan mungkin kelaparan dan seterusnya Yang dihadapi bersama-sama Itu sesungguhnya Telah membangun ikatan Ya, alamiah yang sedemikian kuatnya Antara anda dan mantan Jadi kalau kenangannya indah dan kenangannya manis Itu menjadi samarnya mudah Tetapi kalau kenangannya berat ya Sesuatu yang berkeringat Lelah Menyedihkan Itu justru dalam proses perjalanannya Akan bertransformasi Menjadi Menjadi Kenangan indah Anda bisa lihat ya Pada banyak profil orang-orang yang sukses ya Apapun profesinya Bisnesmen kah Seniman kah Dan seterusnya Ketika mereka bercerita Itu kan Yang paling membekas dan paling berkesan Di dalam benaknya adalah proses jatuh bangunnya tadi Jadi proses susahnya itu Itu jauh lebih berkesan Jauh lebih kuat memorinya Di dalam hati seseorang Dibandingkan kalau yang Jalannya manis-manis dan lempeng-lempeng saja Ya Nah Jadi ya ketika Mantan Sekarang bersama dengan orang ketiga Artinya sudah bersama dengan seseorang yang lain Itu tidak serta-merta Dan tidak berarti Bahwa yang bersangkutan Bisa dan berhasil Melupakan Anda Berbagai Hal yang pernah terjadi Di antara hidup Anda dan mantan Itu akan Terulang selalu Ya Bahkan kalau kenangan itu Amat sangat kuatnya Itu bisa jadi terus terbawa dalam Alam mimpinya Ya Kemudian Berbagai ekspresi Anda Ya Biarpun dia hapus tuh foto-foto kita Di handphonenya Kemudian Sudah tidak pernah lagi Berkomunikasi melalui Media sosial Tidak pernah Mencoba Mencari tahu Atau mengintip Akun-akun kita Tetapi sesuatu yang Sudah direkam Oleh Benaknya Itu tidak akan bisa Pernah Dia hapuskan Jadi senyum Anda Tawa Anda Tangis Anda Suara Anda Itu akan selalu Menyertai Hidupnya Menembus waktu Transformasi Usia Itu tidak akan pernah Membuat Kenangan itu Memudar Jadi Semakin Bertambah Usianya Mungkin dia akan Menua Kenangan itu Akan terus Terbawa Bersama Yang bersangkutan Dari Ya Jadi memang Ketika Perpisahan Itu Terjadi Itu berat Tetapi ketika Kita memahami Dan Memaknainya Bahwa Kita sudah Berusaha Yang terbaik Agar dia Selalu berada Di sisi kita Kita sudah Berusaha Ia terbaik Agar dia Bisa Kembali Ke sisi kita Mungkin Saat ini Dia belum Kembali Tetapi Ketika kita Mencoba Belajar Ya Bukan Langsung Ikhlas Bukan Jadi semuanya Itu harus Dibelajar Kita Belajar Untuk Bisa Mengikhlaskan Apa Yang terjadi Pada saat ini Menerima Kenyataan Bahwa Dia sudah Tidak bersama Kita lagi Dan Bersama Dengan Orang lain Maka Seseorang Yang Ikhlas Itu adalah Seseorang Yang Istimewa Seseorang Yang Mencintai Karena Allah Dan Kalaupun Berpisah Dia ikhlas Karena Allah Ini Adalah Satu Dari Tujuh Golongan Manusia Yang Di hari Kiamat Nanti Akan Mendapatkan Naungan Dan Perlindungan Langsung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Di dalam Sebuah Hadis Yang Merinci Tujuh Golongan Tadi Rasulullah S.A.W. Menyebut Salah satu Golongan Itu Sebagai Dua orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Mereka Berkumpul Dan Berpisah Dengan Sebab Cinta Karena Allah Anda Mencintai Mantan Karena Allah Ya Ikhlas Niatnya Untuk Beribadah Bersama-sama Dengan Dia Niatnya Untuk Mengarahkan Dia Ke Arah Jalan Yang Baik Yang Lurus Yang Benar Tetapi Jika Memang Ternyata Takdir Berbicara Lain Pada Saat Ini Mantan Ternyata Lebih Memilih Untuk Bersama-sama Dengan Orang Ketiga Ya Maka Niat Yang Ada Di Hati Anda Ketulusan Cinta Yang Ada Di Dalam Hati Anda Itulah Yang Kemudian Akan Membuat Anda Menjadi Seseorang Yang Istimewa Yang Spesial Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Dan Anda Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Bersedih Jikapun Pada Saat Ini Anda Sulit Untuk Melupakannya Dia Pun Pada Saat Ini Itu Mengalami Kesulitan Yang Luar Biasa Untuk Melupakan Anda Saat Anda Berusaha Untuk Tidak Melihat Mengintip Akun Media Sosial Dia Sesungguhnya Dia juga Melakukan Hal yang Sama Dia Berusaha Keras Untuk Tidak Melihat Apapun Yang Anda Posting Ya Karena Apapun Yang terjadi Di dalam Kehidupan Anda Sekarang Itu Akan Memberikan Pengaruh Kepada Dia Dia khawatir Akan Jatuh Cinta Kembali Dia khawatir Akan Sedih Ketika Mengetahui Misal Anda Sudah Menemukan Penggantinya Nah Maka Dia juga Berusaha Keras Untuk Tidak Melihat Apa Yang Ada Di Media Sosial Anda Biarkan Waktu Yang Akan Menjawab Kedepannya Anda Dan Mantan Akan Menjadi Seperti Apa Akan Kembali Berjumpa Atau Mungkin Tidak Akan Pernah Berjumpa Lagi Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh